Yang pertama sebagai solusi bagaimana agar sekiranya kita merasa mudah dan semangat dalam belajar itu adalah Cintai apa yang kalian pelajari Ketika kalian mencintai apa yang kalian pelajari Maka kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami, menghafal apa yang kalian pelajari Makanya satu motivasi yang diberikan kepada kami dalam belajar pada waktu itu adalah satu doa Allahumma zawijna bila ilmi Allahumma zawijni bila ilmi Allahumma zawijna bila ilmi Ya Allah nikahkanlah aku dengan ilmu Kalau sudah kalian ada klik dengan ilmu Maka kalian akan semangat dalam melejar ilmu tersebut Semangat dalam menghafalkan, memahami ilmu yang kalian pelajari Maka dari itu cintai kitab-kitab kalian Cintai pelajari Cintai Dengan cinta kepada pelajari Cinta kepada kita Kalian akan selalu semangat Yang kedua Kalian harus merasa bahwa Kesulitan yang kalian kalami Kesulitan yang kalian kalami Ini sebenarnya adalah pintu masuk Yang menghasilkan Yang menghasilkan nilai Tos Agar kalian Mendapatkan tambahan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi prosesnya begini Atau cara berpikirnya begini Orang kalau belajarnya itu mudah Maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang lebih besar Bila dibandingkan dengan orang yang belajarnya itu sulit Paham? Kenapa seperti itu? Karena man ta'ila fi tola fi luklum Fala wa ajron Karena siapa yang merasa kesulitan Berlalu mencari ilmu Maka dia akan mendapatkan dua pahala Ajron min ta'ni wa ajron min tola fi luklum Satu pahala karena dia merasa kesulitan Dan satu pahala adalah dia mencari ilmu Al-Qudro al-ajron dikontri tak Yang namanya pahala itu tergantung pada capeknya Dalam melakukan ibadah tersebut Semakin kalian capek Semakin kalian berusaha dan berusaha Maka semakin besar pahala yang akan kalian dapatkan Maka dan itu kalau kalian merasa capek dalam belajar Kemudian kalian terus belajar Tetap semangat Maka kalian akan mendapatkan dua pahala Pahala karena capeknya kalian Dan pahala karena kalian belajar Jadi kalian bisa berbangga Bagi kalian yang kesulitan dalam mengapa Kesulitan dalam memahami Berbangga kepada orang yang mudah dalam mengapa dan memahami Kalian bisa mengatakan Kalau kamu mudah Kalau saya sulit Kenapa? Kalau saya sulit saya dapat dua pahala Pahala kesulitan sama pahala mencari ilmu Kalau kamu karena dimudahkan cuma dapat satu pahala Yaitu pahala mencari ilmu Jadi kalian lebih mudah atau lebih mencari ilmu Tetap lebih mudah Tapi yang namanya kesulitan tidak bisa untuk kalian Itu selalu menyertai kita dalam mencari ilmu Sampai Imam Syafi'i Rp. Yolong Anbu mengatakan Malakiyatukoh murtahilu bisahat Tadarora dunel jari tulah ayati Bara siapa yang tidak pernah sedikitpun Merasakan kesulitan dalam mencari ilmu Maka dia akan berada dalam lingkaran kebodohan Di sepanjang hidupnya Ini artinya apa? Kalian dalam mencari ilmu Pasti akan menemukan titik ilmu Pasti akan menemukan titik kesulitan Pasti akan menemukan titik kesusahan Itu sudah menjadi hal yang wajib untuk dirasakan Makanya kalian kalau putus asa kita-kita belajar Berarti kalian melangkai Berarti menghilangkan dari kodrat yang orang mencari Para mencari ilmu itu pasti insumitas Pasti panjang Pasti capek Padan Pasti akan menemukan titik kesulitan Astu manfaat ilmu yang bisa merubah kalian untuk menjadi lebih baik, kecuali dengan semangat, dan semangat kalian harus kalian lakukan ketika kalian mengalami kesulitan dalam mencari ilmu Imam Syafri saya jari yang hafal luar biasa, umur 8 tahun Imam Syafri hafal Qur'an umur 10 tahun Imam Syafri hafal umatok video pernah curhat kepada gurunya yang bernama Imam Waqe syakau ku kilawaki irti sulit, irti faosor irti ilma asi, aku curhat kepada Imam Waqe, Imam Waqe kenapa hafal kamu ini sulit sejawab oleh Imam Waqe terus meninggalkan maksiat Imam Waqe memberikan kuasiat untuk meninggalkan maksiat karena apa? karena ilmu itu adalah cahayanya Allah wa nulukoh bayuk konderasi dan ilmunya Allah cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat makanya ketika kalian menjadi seorang santri ada itu santri di dalam hati kalian dan kalian insya Allah selamanya santri amin ketika kalian menjadi santri harus mengembangkan akhlak-akhlak yang indah akhlak-akhlak kepesan penan ada seorang santri akhlak seorang santri yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat maka dengan dunia ilmu yang kalian dapatkan insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat amin kita semuanya berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang maslah ilmu yang manfaat kita juga mendapatkan ribu para guru kita kita juga mendapatkan doa dari para guru-guru kita amin amin Guatemala bismillahirrahmanirrahim rahmatullahi prajim mullah Muhammad selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih